Assalamualaikum semuanya Hai teman-teman Selamat datang di channel Rumah kita Lubuk Linggau Nih teman-teman hari ini Kita mau ngeliatin sama kalian semua Bagaimana cari kita Mengganti paranet ya teman-teman Itu bisa dilihat waktu itu Kita udah njelasin sama kalian ya Paranet yang kita pake ini paranet 90% 90% itu maksudnya apa Keteduhannya 90% 10% cahaya matahari Yang masuk ke dalam ruangan ya teman-teman Nih ternyata Kalo pake paranet yang kayak gini Itu gak oke ya Untuk Keadaan kita disini ya Karena paranet 90% ini ternyata lebih baik Untuk digunakan pada tanaman Teman-teman kalo untuk ikan Kayaknya kurang cocok ya Karena ikan kan harus membutuhkan Lebih banyak sinar matahari masuk Untuk pertumbuhan ya teman-teman Nih bisa dilihat disini Kita udah nyediain paranet baru teman-teman Paranet ini Paranet yang 65% ya teman-teman ya Jadi 65% tertutup sinar matahari Dan sisanya 35% sinar mataharinya Langsung masuk ke tempat kita teman-teman Nih Ini ukurannya kurang lebih 7 meter ya teman-teman ya Dia lebarnya 3 meter Dengan panjangnya 7 meter teman-teman Nih kita buka ya Paketnya baru dateng Kurang lebih sama ya teman-teman ya Bentuknya sama Tapi dia lebih jarang Untuk Per Jaring-jaringnya itu jarang teman-teman ya Lebih renggang kayak gitu Tuh Nih kayak gini nih Ups Nih teman-teman nih Kayak gini nih Ntar kita lebarin aja ya Nah nih Nih kayak gini nih Teman-teman ya Kalau misalnya kita lebarin ya teman-teman Nah Kayak gini nih Kita lebarin teman-teman Ditarik nak Nah Kita Kita lebarin jadinya kayak gini nih Nih Kita lebarin teman-teman ya Biar kalian lihat Bagaimana Pencahayaan yang masuk Kalau misalkan kita pakai paranet yang 65% ya teman-teman ya Pas banget keadaannya Ini udah lagi panas Kayak gini Nah Tuh Kayak gini nih teman-teman nih Nih Tuh di bawahnya Jadi panasnya itu Masih banyak masuk ya teman-teman ya Dari Bawah ya teman-teman Tuh Kayak gitu ya Nih Ini akan kita ganti Dengan paranet kita Yang 90% Yang di belakang ya teman-teman ya Akan kita ganti Pakai yang paranet 65% Nih Kayak gini nih Tarik nak Nah Kayak gini nih teman-teman ya Kurang lebih Paranet 65% itu penampakannya Kayak gini ya Tuh Nah Oke Kayak gitu Nih teman-teman ya Paranetnya udah kita ganti teman-teman Bila Kita lihat Perbandingannya Sangat jauh ya teman-teman Kalau kalian udah nontonin video kita Sebelumnya tentang paranet yang 90% Kita bandingkan dengan paranet yang 65% Itu lumayan jauh Bukan lumayan lagi ya Jauh bener-bener jauh Masalah keterangan Sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan kita Teman-teman Ini bisa dilihat Terang semua ya teman-teman Di sini terang sekali Tuh di bagian atas Udah kita ganti semua ya teman-teman Tujuannya Agar sinar matahari Lebih banyak masuk ke dalam kolam kita ya teman-teman Biar ikan yang ada di dalam kolam Gak bermasalah Oke Tuh seperti biasa Kalau kalian lihat di bagian atasnya ada Ring Ring-ring dari baja Gak usah pakai ring juga Kalau misalkan kalian di tempat kalian ada Kayu atau ada bambu juga bisa teman-teman Untuk dipakai Supaya paranet kalian Enggak ngelendot gitu ya Biar paranetnya tetap stay Datar kayak gitu Biar nanti kalau misalkan hujan masuk Enggak Banyak langsung masuk ke dalam Sini ya teman-teman Biar dia kayak mecah jadi embun kayak gitu Ini di bagian pinggir-pinggirnya Bisa kalian lihat Kita ngerapiinnya pakai claim ya teman-teman Claim plastik aja kayak gitu Biar rapi Diklaim Dan di bagian sininya Kita paku aja ya Pakai paku beton kayak gitu Harus ditarik kenceng kayak gini ya teman-teman Biar airnya Kalau hujan Airnya masuk ke sini Enggak numpuk kayak gitu Kalau kenceng kayak gini Biar air hujan masuk ke dalam sini Bentuknya seperti Berembun kayak gitu ya teman-teman ya Oke Kayaknya kayak gini aja ya teman-teman ya Video yang kita bisa share Sama kalian semua Ini keadaannya Baru habis hujan teman-teman Jadi kita bisa sekalian lihat kan Aman-aman aja Udah masuk ke dalam Tempat kita ini air hujannya Oke Bagi kalian yang sudah nonton video kita Dari awal sampai akhir Saya ucapin banyak-banyak Terima kasih teman-teman Dan bagi kalian yang baru nemuin channel kita Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya Serta jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan video terbaru Dari channel kita Sekian aja dulu ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye